Dalam kehidupan sehari-hari, secara sadar maupun tidak sadar, kita sering menerapkan statistika dalam berbagai hal, baik dalam proses pengumpulan data, penyajian data, analisis data, maupun pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Seiring dimenya kebutuhan dan minat masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan di bidang ilmu statistika tersebut, Universitas Muhammadiyah Semarang, di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA, membuka program studi S1 Statistika pada tahun 1999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indaman Fa'atinur, Kaprodi S1 Statistika Unimus. Program studi S1 Statistika Unimus adalah salah satu program studi di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Muhammadiyah Semarang. Program studi S1 Statistika Unimus memiliki visi, yaitu menjadi program studi yang unggul di bidang statistika dan perbawasan internasional. Beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh program studi S1 Statistika Unimus, yang pertama adalah merupakan satu-satunya perguruan tinggi swasta statistika sejawa tengah, dan merupakan satu-satunya program studi S1 Statistika di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Program studi S1 Statistika merupakan program studi yang saat ini sangat marketable, di mana proses pembelajaran dilaksanakan 60% adalah praktikum komputasi dan sebanyak 40% adalah teori. Kami memiliki SDM yang sangat berkualitas, berkualifikasi S2 dan S3, dan juga kami menyediakan beberapa praktisi dari berbagai institusi. Program studi S1 Statistika memiliki beberapa bidang konsentrasi, di antara yang pertama adalah komputasi, yang kedua adalah bidang kesehatan, yang ketiga adalah bidang ekonomi, dan yang keempat adalah bidang pemerintahan. Selain visi, program S1 Statistika juga mempunyai misi, yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan statistika yang berkualitas dan berahlak bulia. 2. Meningkatkan kualitas penelitian publikasi ilmiah bidang statistika yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik skala nasional maupun internasional. 3. Meningkatkan pengabdian dan layanan statistika kepada masyarakat. 4. Meningkatkan manajemen program studi dengan tata kelola yang baik. 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama dalam berbagai bidang institusi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Prodi S1 Statistika juga terus berupaya untuk menambah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas sarana-prasarana sebagai penunjang kegiatan pembelajaran sivitas akademika. Fasilitas dan sarana-prasarana tersebut meliputi gedung kuliah yang representatif yang dilengkapi dengan kursi dan meja perkuliahan, ruangan dengan pendingin ruangan, fasilitas multimedia seperti sound system dan LCD proyektor yang memadai, laboratorium komputer dan multimedia yang canggih dengan perangkat keras dan perangkat lunak terbaru, perpustakaan modern, jaringan internet yang cepat di seluruh wilayah kampus, asrama mahasiswa, masjid kampus, lapangan olahraga, pusat kegiatan mahasiswa. Program studi S1 Statistika Unimus sendiri juga menyediakan dua jalur masuk, yaitu jalur kelas reguler dan juga kelas lintas jalur. Seiring berjalannya waktu, program studi S1 Statistika Unimus terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak lulusan berkualitas yang beralat mulia, sehingga menjadi program studi unggul di bidang statistika yang berwawasan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Istikoma, alumni dari program studi S1 Statistika Universitas Muhammadiyah, Semarang. Sekarang, saya bekerja di Badan Pengolah Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai tenaga ahli statistik. Selama saya menempuh studi di program studi S1 Statistika, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan juga tentunya ilmu yang sangat bermanfaat, tidak hanya di akademis, tapi juga non-akademis. Untuk adik-adik semua yang ingin bergabung bersama kami dan ingin mengerti lebih jauh tentang statistika, ayo masuk ke Universitas Muhammadiyah, Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisilya Putumak Alpi, alumni S1 Statistika Universitas Muhammadiyah, Semarang. Saat ini saya bekerja di Badan Pesat Statistika Kabupaten Humbang Hasil Bukan, Provinsi Sumatera Utara. Saya merasa sangat bersyukur karena pernah menjadi bagian keluarga Unimus, khususnya Statistika. Karena ilmu yang diberikan bisa mengantarkan posisi saya sampai saat ini. Ilmu yang saya dapatkan dari masa perkuliahan bukan hanya saja soal akademis, tetapi juga soal pola berpikir dan skill untuk bekerja maupun motivasi-motivasi yang diberikan. Sekian, terima kasih. Nama saya Ahsin, saya adalah salah satu alumni S1 Statistika Unimus, angkatan tahun 2009. Saat ini, saya dinas di Badan Pesat Statistik Kabupaten Kuantan, Singin. Selama masa kuliah saya di S1 Statistika Unimus, saya dibekali ilmu untuk menggali, memilah, dan mengolah data yang akan dijadikan acuan pengambilan kebijakan konstansi pemerintahan swasta maupun lembaga-lembaga lainnya. Bagi Anda yang memiliki passion di bidang Statistika, ayo gabung di S1 Statistika Unimus. S1 Statistika Unimus siap membantu Anda untuk mewujudkan cita-cita. Perkenalkan, nama saya E.P. Adi Artanto. Saya berbuka sebagai Wakil Kemenan Komitiga Batalan Aplopor Pesat Trimopor dari Jawa Tengah. Saya alami Statistik Universitas Mombat Dias Marang tahun 2007. Banyak pelajaran yang saya ambil ketika kuliah sebagai mahasiswa Statistik Universitas Mombat Dias Marang, yaitu bagaimana cara berpikir cepat dan tepat, kemudian bagaimana cara mencatat suatu masalah dengan lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh. Tentu saja hal ini sangat membantu saya dalam bertugas sebagai anggota PORI. Pesan saya kepada adik-adik semua yang mau mengambil jualan Statistik, jangan ragu untuk bergabung di Statistik Universitas Mombat Dias Marang. Semoga apa yang menjadi impian adik-adik semua bisa terwujud. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!